Selamat pagi semua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua anak-anak ibu? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya Di awal tanpa pembelajaran ini Dengan adanya penyebaran virus corona Atau dalam dunia kesehatan dikenal dengan virus covid-19 Maka kita diharuskan untuk melakukan pembelajaran dengan virtual atau jarak jauh Nah sebelumnya ibu ingin mengucapkan selamat ya Akhirnya kalian naik ke kelas 11 Pertama-tama ibu ingin mengenalkan diri Nama ibu Haprila Putri Kiantama SPD Dan di semester ini ibu akan mengajari kalian Mata pelajaran otomatisasi tata kelola kepegawaian Nah sebelum kita mulai pertemuan pertama kita Ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing ya Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke are you ready? Harus ready ya Kita mulai metode pembelajaran kali ini Nah pada bab pertama ini Materi yang akan kita bahas yaitu tentang administrasi kepegawaian Ada pun kompetensi dasarnya yaitu memahami administrasi kepegawaian dan melakukan pengelompokan administrasi kepegawaian Lalu indikator pencapaian kompetensi atau tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu Siswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian administrasi dan mampu menjelaskan pengertian tenaga kerja pada umumnya Oke langsung saja kita mulai sebab pertama yaitu tentang pengertian administrasi Pengertian administrasi secara etimologi Kata administrasi berasal dari bahasa latin yaitu dari kata et dan ministrer Yang berarti melayani, membantu, atau memenuhi Kalau dalam bahasa Inggris administrasi ini dikenal dengan administration Atau yang berarti pemberian bantuan, kepegawaian, dan kepemimpinan Oke selanjutnya ada pengertian administrasi menurut beberapa ahli Yang pertama ada menurut Dr. Andes Delianggi Menurut Dr. Andes Delianggi Pengertian administrasi adalah segenap rangkaian penataan terhadap pekerjaan Yang dilakukan oleh sekelompok orang dalam bekerjasama mencapai tujuan tertentu Sedangkan menurut Sondang P. Siagian Administrasi merupakan keseluruhan proses kerjasama Antara dua orang manusia atau lebih Yang didasarkan atas rasionalitas tertentu Untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya Bagaimana? Sudah paham sampai di sini? Apa itu pengertian administrasi? Oke kita lanjut ya Nah selanjutnya pengertian tenaga kerja Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan Baik di dalam maupun di luar hubungan kerja Guna menghasilkan produk barang atau jasa Untuk memenuhi kebutuhan pribadi, keluarga, dan masyarakat umum Selanjutnya pengertian pegawai Kalau tadi kita sudah membahas apa itu pengertian tenaga kerja dan administrasi Kita lanjut tentang pengertian pegawai Pegawai adalah seseorang yang bekerja pada kesatuan organisasi, badan usaha, baik pemerintah maupun swasta Baik sebagai pegawai tetap ataupun tidak yang diberikan imbalan kerja Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku Selanjutnya kalau tadi kita sudah bahas semuanya Apa itu pengertian administrasi, apa itu pengertian pegawai dan tenaga kerja Ini lebih lengkapnya pengertian administrasi kepegawaian Nah pengertiannya adalah seluruh aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan masalah penggunaan pegawai atau tenaga kerja untuk mencapai tujuan Masalah kepegawaian tersebut ini yaitu penerimaan, pengangkatan, pengembangan, balas jasa atau gaji sampai pada pemberhentian Jadi tetap semangat ya belajar di materi kali ini Karena materi ini berkaitan dengan materi-materi yang akan dibelajari selanjutnya Dalam satu semester ini kita akan membahas tentang masalah kepegawaian ini Mulai dari penerimaan, pengangkatan, pengembangan pegawai, tentang gaji karyawan sampai pada pemberhentian Nah selanjutnya ada beberapa prinsip-prinsip administrasi kepegawaian Yang pertama yaitu prinsip kemanusiaan Nah prinsip ini dilandaskan bahwa prinsip kemanusiaan setiap pegawai ini memiliki hak yang sama dan bersifat adil Yang kedua prinsip demokrasi Prinsip demokrasi ini adalah prinsip yang diberikan oleh pegawai yaitu grupa kebebasan untuk berpendapat Yang ketiga the right man on the right place Yaitu prinsip peletakan latar belakang pendidikan seorang karyawan disesuaikan dengan jabatan atau pekerjaannya Selanjutnya prinsip equal pay for equal work Prinsip ini seperti reward and punishment Jadi kalau kamu bekerja sebagai seorang pegawai dengan baik Kamu akan mendapatkan reward atau hadiah Namun jika kamu bekerja tidak dengan baik atau melanggar Beberapa peraturan kamu akan diberikan punishment atau hukuman Selanjutnya prinsip kesatuan tujuan atau arah Lalu prinsip komando yaitu berdasarkan dari satu pimpinan Lalu prinsip efisiensi dan produktivitas kerja Prinsip disiplin yang pastinya semua sudah tahu ya bahwasannya seorang pegawai itu harus disiplin atau tepat waktu Dan yang terakhir prinsip wewenang dan tanggung jawab Nah selanjutnya kita bahas tentang fungsi administrasi kepegawaian Ada pun fungsi umumnya itu ada empat Yang pertama perencanaan pegawai Lalu pengorganisasian, kepegawaian, pengarahan pegawai, dan pengendalian pegawai Selanjutnya asas pembinaan pegawai kepegawaian Nah asas pembinaan pegawai ini ada banyak Yang pertama kepastian hukum Nah apa itu kepastian hukum? Yaitu setiap penyelenggaraan kebijakan dan manajemen kepegawaian Yang mengutamakan landasan peraturan dalam perundang-undangan Yang kedua profesionalitas Sudah pasti tahu ya apa itu profesional Yaitu mengutamakan keahlian Yang ketiga proporsionalitas Nah proporsionalitas ini mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai Selanjutnya keterpaduan Keterpaduan ini pengelolaan pegawai itu didasarkan pada satu sistem pengelolaan Yang terpadu secara nasional Lalu delegasi Yaitu sebagian kewenangan pengelolaan pegawai dapat didelegasikan Pelaksanaannya kepada kementerian Atau lembaga pemerintah non-kementerian Selanjutnya ada netralitas Netralitas itu adalah bahwa setiap pegawai tidak boleh berpihak dari segala bentuk pengaruh manapun Dan tidak memihak kepada kepentingan siapapun Selanjutnya akuntabilitas Ada efektif dan efisien Keterbukaan Non-diskriminatif Persatuan dan kesatuan Keadilan dan kesetaraan Dan terakhir kesejahteraan Nah sampai sini dulu materi kita hari ini Bagaimana semuanya? Sudah mengerti tentang administrasi kepegawaian? Kalau belum Kamu bisa membuka Dari Youtube Tentang materi ini Atau bisa mengulang-ulang video ini Atau mencari dari sumber yang lainnya Mencari referensi dari internet Dari buku Atau dari televisi Nah sebelum kita mengakhiri perbelajaran kita hari ini Ada baiknya kita berdoa dulu ya Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke Dengan berakhirnya Materi kita hari ini Ibu harap Kalian tetap semangat belajar Dan tetap buka bukunya Nah Jika ada pertanyaan Kalian bisa hubungi ibu melalui Buya pribadi Ataupun melalui chatting Tanya jawab Dan jangan lupa ya Semua tugas-tugasnya dikerjakan Tetap hindari keramaian Dan Jaga kesehatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semua Nana ibu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati